Taukah Anda jika ternyata ada beberapa orang yang terlahir dengan daya spiritual yang kuat Namun biasanya orang tersebut tidak menyadari kalau dirinya memiliki daya spiritual yang sangat kuat Lalu bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis Selamat datang di channel Kangmas Yudhistira Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda Amin ya robbal alamin Assalamualaikum, salam sejahtera, um swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya Kalimat tersebut pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda Jika Anda sering berhubungan dengan dunia spiritual Berdasarkan kalimat tersebut, makna sebenarnya spiritual dimulai dari dalam diri kita sendiri Dan setelah berhasil membedah semua tabir atau halangan di dalam diri kita Maka akan sampai kepada kemampuan untuk terhubung dengan roh atau sukma kita yang sejati Pribadi yang memiliki daya spiritual yang tinggi adalah orang yang mempunyai kesaktian sejati Dan yang kita perlukan disini hanyalah kesadaran untuk melihat ke dalam Dan bukan melalui benda-benda bertuah, khodam, ataupun ritual-ritual yang malah menyesatkan Pribadi yang menyadari dan mampu mengolah kekuatan spiritualnya Tidak jarang akan mendapatkan bonus berupa kekuatan supranatural yang timbul dari dalam batinnya Bukan dari faktor luar Berikut ini, ciri-ciri orang yang memiliki daya spiritual yang kuat, namun tidak menyadarinya Satu, memiliki batin dan pikiran yang selalu terkoneksi dengan Tuhannya Makna ciri yang pertama adalah apapun yang dia lakukan, pikirkan, dan dimanapun dia berada Sosok tersebut akan selalu ingat kepada sang pencipta Orang yang spiritualnya tinggi, maka ia akan meyakini bahwa semua yang terjadi kepada dirinya adalah karena kehendak Tuhan Sehingga mereka memiliki sifat berserah, tulus, dan juga ikhlas Orang yang selalu terkoneksi dengan Tuhannya akan dengan mudah mendapatkan jalan keluar dari masalah Dan apabila ia sedang dalam keadaan terjepit atau terdesak Maka akan datang pertolongan Tuhan melalui teman, orang lain, ataupun lewat cara yang tidak ia sangka-sangka Dua, memiliki kerendahan hati dan sifat walas asih kepada semua makhluk Semakin kuat spiritual seseorang, maka dirinya akan semakin paham bahwa apa yang ia miliki bukanlah miliknya Namun semata-mata adalah diri pantuhan, baik itu dari hartanya, kemampuannya, dan lain sebagainya Biasanya, orang tersebut tidak akan mau menonjolkan atau memperlihatkan dirinya Meskipun mereka benar-benar memiliki beberapa kelebihan Sebab mereka sadar bahwa ada kekuatan lain yang lebih besar dan agung di atas dirinya Orang yang memiliki daya spiritual yang kuat juga dapat dilihat dari perilakunya terhadap makhluk Tuhan yang lain Dan mereka akan senantiasa mencerminkan sikap walas asih Sebagaimana Tuhan memiliki sifat walas asih kepada umatnya Serta mereka menghargai setiap kehidupan yang berada di sekitarnya Karena baginya tidaklah mungkin mencintai Tuhannya apabila tidak mencintai makhluk ciptaannya Tiga, sangat disukai anak kecil, hewan, dan bahkan tumbuhan yang ditanamnya akan berkembang sangat subur Mengapa orang yang daya spiritualnya kuat disukai semua makhluk? Hal tersebut diakibatkan karena anak kecil, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk yang memiliki energi yang murni Anak kecil, hewan, dan tumbuhan memiliki kesensitifan dan ketertarikan Kepada orang yang juga memancarkan energi murni lewat daya spiritualnya yang kuat Pribadi yang spiritualnya kuat, ia akan mampu mempengaruhi lingkungan sekitarnya menjadi lebih nyaman Positif dan tenang Bahkan hanya dengan mengobrol dengan orang yang spiritualnya kuat Batin kita akan merasa lebih lega dan ada seperti perasaan tersembuhkan Empat, memiliki kepekaan yang tajam Kepekaan disini ialah simpati dan empati yang besar terhadap lingkungan di sekitarnya Sebab orang ini merasa bahwa dirinya adalah satu kesatuan dengan alam semesta Orang yang daya spiritualnya kuat, hanya dengan bertatapan mata saja Dia akan segera mengetahui apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain Tatapan matanya seolah-olah mampu berbicara dengan emosi terdalam kita Kepekaan disini kadang juga menjurus pada hal-hal yang bersifat supranatural Yang dimana alam semesta menganugerahkan kelebihan pada indera ke-6 atau pada mata batinnya yang terbuka Hal-hal yang bersinggungan dengan ilmu supranatural atau kegaiban Bukanlah tujuan yang utama dalam spiritual Hal itu hanyalah bonus sampingan saja Lima, mampu menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri Pada saat orang sudah merasakan kedamaian yang timbul dari dalam batinnya Maka nafsu dan emosinya tidak akan mudah tersulut Dan dirinya akan menjadi orang yang tidak gampang terprovokasi Orang yang spiritualnya kuat, maka akan merasakan dengan hati Dan mencerna dengan akal pikiran serta logika Sehingga orang tersebut akan tahu mana yang bisa meningkatkan kualitas dirinya Dan mana yang akan menjadi hal yang tidak berguna yang harus dibuang Selain merasakan damai, orang yang spiritualnya kuat juga akan selalu merasa tenang Sebab mereka tahu bahwa dirinya selalu berada di dalam naungan semesta Dan mereka juga tidak terlalu khawatir perihal rezeki Enam, memiliki hati yang sabar Apabila Anda mempunyai hati yang penuh dengan kesabaran dan mampu mengontrol amarah Anda dengan baik Maka kemungkinan Anda memiliki daya spiritual yang baik pula Pribadi yang memiliki spiritual yang kuat Maka sifat-sifat ketuhanannya akan mendominasi sifat egonya Sehingga orang ini akan mampu menimbun rasa amarahnya Dan sebaliknya, orang tersebut juga akan mampu mengembangkan kesabaran dengan cukup baik Roh Tuhan yang ada di dalam diri sejati Tidak akan pernah bisa bercampur dengan hal-hal yang bersifat negatif Karena positif dan negatif dalam spiritualitas tidaklah akan pernah dapat disatukan sampai kapanpun 7. Mampu menghadapi penderitaan Kesulitan yang terjadi di dalam hidup bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran ilahi seseorang Seringkali, orang harus mengalami suatu masalah tertentu dulu Baru mereka bisa menemukan Tuhan di dalam dirinya Dan seseorang yang mampu bangkit dan berjuang menghadapi penderitaan terberatnya Maka dia akan menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya Baik itu secara fisik, mental, dan juga secara spiritual 8. Tidak membeda-bedakan Pribadi yang spiritualnya kuat bisa dikatakan senantiasa berpikir secara menyeluruh Dirinya akan menyambungkan semua hal yang berbeda Sistematis dan tidak mengelompokkan sesuatu Mereka akan mampu menerima perbedaan dan menerima masukan dari berbagai pihak Dan dirinya selalu berpikir bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Adalah satu kesatuan sistem yang besar Dimana setiap segala elemen yang ada di alam ini adalah saling terikat Dan itulah 8 jiri-jiri orang yang memiliki daya spiritual kuat Jika panjenengan memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin diceritakan Jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar Karena pasti komentar panjenengan akan admin baca satu persatu Sebagai penutup, admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan Dan kemudahan dalam mencari rezeki Amin, ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!